Kepada petugas, pria yang marah-marah dalam video mengaku minta uang untuk minum-minuman keras. Polisi juga menemukan pisau yang ia bawa. Ikatan pekerjaan, sehingga ada seseorang yang minta uang Rp1.500.000, tapi di juga kelompok tersebut juga. Yang kedua, ayat pemalaman ini datang, namun tidak dilayani menurut Bang Ucok. Datang dengan modus mabuk, marah-marah. Pihak Ucok Baba menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya tak ingin memperpanjang masalah karena dianggap sudah selesai.